PT Bio Farma beserta tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Badan POM dan Balit Bangkes akan mulai menguji klinis vaksin Sinovac Biotech dari Cina dengan harapan bisa efektif terhadap virus COVID-19. Tim riset gabungan sebutkan sudah ada 800 relawan mendaftar. Nantinya para relawan ini akan dicek lebih dulu. Apakah cocok tidak menjadi subjek? Jika cocok akan dilakukan penyuntikan vaksin sebanyak dua kali. Kemudian dimonitor kondisinya selama enam bulan atau hingga akhir tahun 2020. 11 Agustus mendatang, penyuntikan tahap 1 dimulai. Rumah Sakit Pendidikan 4 akan jadi lokasi pertama uji klinis. Nanti subjek penelitian itu akan lima kali datang. Jadi selama enam bulan itu mereka akan lima kali datang. Ya pertama, sebelum penyuntikan, tiga hari sebelum penyuntikan. Mereka itu akan dilakukan pemeriksaan apakah bisa masuk sebagai sampel uji klinis atau tidak. Jika uji klinis tahap 3 ini berjalan lancar, maka vaksin Sinovac dari Cina ini akan mendapat izin edar dan diproduksi masal pada awal tahun 2021. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.